Loh, masnya yang kemarin di warung ya? Tanya Nisa sedikit terkejut saat melihat dengan jelas siapa pemuda pemulung di hadapannya itu. Begitupun dengan Gali, dia tak kalah terkejutnya dengan Nisa. Apalagi Gali tadi mendengar jika gadis yang di warung itu adalah Nisa. Yang sebelumnya, menyebutkan dirinya adalah putri pemilik Jaya Group. Kejutan ini mau tak mau membuat Gali sedikit kikuk. Karena memang sebelumnya, dia pernah mendengar cerita dari papanya. Bagaimana hubungan rahasia antara papanya dengan papanya Nisa yang tak diketahui publik. Jadi, dia ini Nisa Putri Om Wira rupanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gumam Gali dalam hatinya. Itulah penggalan di akhir episode 5 sebelumnya. Sebelum masuk ke episode 6, Mimin salam dulu buat semua yang masih setia di ison story ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap dalam lindungannya. Amin. Oke kita lanjut ke episode 6. Melihat Gali yang malah terdiam dan nampak merenung. Nisa pun kembali bicara. Mas kenapa diam? Benarkan kalau mas ini yang kemarin ketemu di warung makan Busalma. Tanya Nisa. Gali pun mau tak mau akhirnya bicara. Eh, maaf non. Iya, saya yang kemarin. Jawab Gali yang terdengar sedikit gagap. Dia masih tak bisa menguasai keadaan yang terjadi. Akibat keterkejutannya bertemu gadis yang sebelumnya memberi uang padanya. Justru dia itu anaknya teman baik papanya. Wah kebetulan sekali ya. Kita bisa ketemu lagi. Kata Nisa sambil tersenyum ramah. Sikapnya sangat berbeda dengan sikap Amelia. Tak ada rasa risih sedikitpun dari sikap Nisa pada Gali. Padahal secara kasat mata, orang di depannya itu adalah seorang pemulung. Tapi Nisa tetap menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Bahkan dia terus membantu membunguti barang-barang yang berserakan akibat ulah Amelia. Gali pun hanya bisa bicara pelan pada Nisa saat itu. Sudah non. Tak usah lakuin ini. Ini barang kotor. Nanti mengotori tangan nonnya. Kata Gali pelan. Nisa pun tersenyum. Lantas dia bicara. Tidak apa-apa mas. Yang kotor ini kan cuma tangan doang. Ini bisa dicuci juga kok nantinya. Jawab Nisa yang membuat Gali kagum akan sikap yang ditunjukkan Nisa. Rupanya, masih ada gadis cantik dan tajir yang punya sifat baik di dunia ini. Gumam Gali dalam hatinya. Dia pun akhirnya membiarkan saja Nisa melakukan keinginannya untuk membantunya. Sesekali dia memperhatikan ke arah Nisa. Dari sikapnya, Gali bisa melihat. Jika Nisa benar-benar tulus melakukan pekerjaan itu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Setelah selesai membantu Gali, Nisa pun berdiri. Diikuti Gali dan yang lainnya. Lalu terdengar Nisa bicara. Maaf mas. Saya tak menduga mas akan jadi seperti ini. Kemarin. Saya mengira. Mas ini hanya kehilangan uang saja. Saya tak mengira. Kalau mas ini adalah perantau yang kehilangan semua bekalnya. Mas jadi pemulung ini karena keadaan mengharuskan mas melakukan ini kan. Jadi. Maafkan saya mas. Kemarin saya hanya kasih sedikit buat masnya. Dan itu pasti tak cukup buat bekal masnya. Kata Nisa yang kemudian merogoh isi tasnya. Dia pun mengambil beberapa lembar uang yang terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Ini ambil mas. Lumayan buat bekal mas beberapa hari ke depan. Sebelum mas dapat pekerjaan yang layak. Kata Nisa yang kembali mengejutkan Gali. Seperti kemarin. Lagi-lagi. Gali tak mau menerima uang itu. Jangan non. Uang kemarin juga belum saya pakai. Kata Gali sambil merogoh saku celananya. Dan dia pun memperlihatkan uang pemberian Nisa sebelumnya yang masih utuh di dalam plastik kecil. Nisa yang melihatnya. Dia lantas mengerutkan keningnya. Loh kenapa gak dipakai mas. Saya ikhlas kok. Kata Nisa heran. Gali pun tersenyum. Lalu dia bicara. Tidak apa-apa non. Saya anggap ini sebagai jimat saja. Karena uang ini adalah yang pertama saya terima dalam hidup saya. Non yang pertama memberikan uang pada saya. Selain dari orang tua saya. Dan nanti. Jika sudah sampai pada waktunya. Uang ini akan saya kembalikan pada nonnya. Kata Gali sambil kembali memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Nisa yang mendengarnya pun sedikit heran. Dia tak mengerti dengan pemikiran Gali. Uang yang diberikannya bukannya dipakai. Tapi malah mau dijadikan jimat katanya. Aneh-aneh saja orang ini. Gumam Nisa dalam hatinya. Tapi dia tak mempermasalahkan hal itu. Dirinya tetap memberikan uang 1 juta pada Gali. Tapi lagi-lagi. Gali menolaknya. Karena terus ditolak oleh Gali. Nisa pun akhirnya menyerahkan uang itu pada Ihsan yang berdiri di samping Gali. D. Terima ini. Buat nambah-nambah bekal kalian. Kata Nisa pada Ihsan. Ihsan pun melirik ke arah Gali sebentar. Karena tak ada reaksi dari Gali. Ihsan pun akhirnya menerima uang itu seraya bicara. Terima kasih kak. Nanti kalau saya sudah ada rezeki. Saya akan kembalikan lagi kak. Maaf bang. Saya terima uang dari kakak ini. Karena sebenarnya. Emah itu punya penyakit yang sudah lama tak diperiksa lagi. Uang ini mau saya pakai buat berobat emah bang. Kata Ihsan sambil melirik ke arah Gali. Nisa pun bisa dengan jelas mendengar perkataan Ihsan itu. Lalu dia pun mengambil beberapa lembar uang lagi. Dan langsung diberikan pada Ihsan. Oh. Jadi ibumu sakit dek. Kalau begitu. Ini kakak tambahin. Mudah-mudahan cukup ya. Kata Nisa sambil memiodorkan beberapa lembar uang lagi pada Ihsan. Ihsan pun lantas menerima uang dari Nisa. Terima kasih kak. Insya Allah saya akan membalas kebaikan kakak. Dengan cara apapun juga. Saya bersedia. Kata Ihsan. Gali pun tersenyum. Gadis ini menarik sekali. Gumamnya dalam hati. Dia tak sadar. Jika saat dirinya tersenyum. Nisa sempat melihatnya. Kenapa dia tersenyum ya. Tapi senyumannya manis juga. Untuk seorang pemulung. Dia terlalu keren sih. Dilihat wajah dan kulitnya. Sepertinya dia sebelumnya datang dari keluarga berada. Kulitnya jelas terawat. Aneh juga kalau jadi pemulung. Gumam Nisa dalam hatinya. Pak Aris yang berada di dekat Nisa. Dia memperhatikan nona besarnya itu. Pak Aris nampak sedikit heran dengan sikap Nisa kali ini. Dia memang tahu. Kalau nona besarnya itu baik hati. Tapi apa yang dilihatnya saat ini sungguh berbeda. Nona besarnya itu tampak dengan jelas menaruh perhatian pada pemulung yang baru dikenalnya. Melihat Nisa yang malah terdiam. Gali pun lantas bicara. Baiklah kalau gitu non. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga uang dari nonnya bisa menyembuhkan mak ijah. Dan saya sama Ihsan pamit mau kembali ke gubuk Kaminon. Kata Gali sambil menepuk bahu Ihsan. Nisa pun menganggupkan kepalanya. Dan Gali pun segera mengangkat karung yang sudah penuh dengan hasil temuan mereka malam ini. Namun saat Gali sudah berjalan beberapa langkah. Terdengar Nisa bicara. Sebentar mas. Kalau boleh tahu. Siapa nama masnya. Tanya Nisa dengan sedikit lebih keras. Karena Gali memang sudah berjalan di depannya. Mendengar pertanyaan Nisa itu. Gali pun menghentikan langkahnya. Lalu dia pun bicara. Saya Budi non. Jawab Gali sekenanya. Dia tak mengenalkan dirinya dengan nama Gali. Karena dia takut Nisa akan mengingat nama itu. Orang sekelas Nisa pasti sudah tahu nama Gali sangat populer sebagai pewaris Budiman Group. Hingga dia pun hanya menyebutkan nama Budi pada Nisa. Sebenarnya dia pun tak berbohong pada Nisa. Karena nama Budi itu. Dia ambil dari nama belakangnya yang berarti Budiman. Ya. Gali berpikir untuk memakai nama Budi saja. Supaya Nisa tak berpikir banyak tentang dirinya. Nisa yang mendengar nama pemulung itu. Dia pun tersenyum. Budi ya. Gumamnya pelan. Tapi masih didengar oleh Pak Aris. Saya Nisa mas. Kata Nisa setengah berteriak pada Gali. Teriakan Nisa itu disambut anggukan kepala Gali. Lalu keduanya pun tersenyum. Dan momen itu sangat aneh di mata Pak Aris. Bagaimana bisa nona besarnya tampak begitu senang berkenalan dengan seorang pemulung. Pak Aris sampai tak habis pikir. Akhirnya. Setelah Gali dilihatnya sudah berjalan jauh dari posisinya. Nisa pun mengajak Pak Aris untuk kembali ke mobilnya. Dan pertemuan kedua antara Gali dan Nisa itu pun diakhiri dengan perkenalan nama mereka. Apa sebenarnya yang dirasakan Nisa yang membuat Pak Aris heran? Apakah Nisa dan Gali sama-sama mendapatkan kemistri diantara mereka berdua saat itu? Entahlah. Kita akan ketahui nanti di episode-episode yang akan datang. Sekarang kita lanjutkan saja ceritanya. Rupanya pertemuan Nisa dan Gali tadi. Tak sedikit pun terlewatkan oleh si Jack. Orang yang bertugas memantau aktivitas tuan mudanya itu. Dan hasil pantauannya itu. Sudah langsung dilaporkan pada bosnya saat itu juga. Nampak saat itu Jack yang mengikuti Gali dari belakang. Berbicara di telpon. Jadi begitu bos. Rupanya. Non Nisa. Putri dari bos Jaya Group itu sangat baik hatinya. Dia sudah dua kali menolong tuan muda pertama. Kata Jack pada Pak Aris yang ada di seberang telpon. Pak Aris pun segera bicara. Oke Jack. Saya mengerti. Hanya itu jawaban dari Pak Aris. Tapi. Selepas di telpon oleh Jack. Pak Aris tersenyum. Rupanya. Si Wira berhasil mendidik dengan baik putri pertamanya itu. Baguslah. Aku penasaran dengan Nisa ini. Terakhir aku melihatnya saat dia umur 10 tahun. Sepertinya Nisa dewasa akan sangat cantik jika aku lihat wajah Nisa kecil dulu. Ini makin menarik. Gumamnya sambil terus tersenyum. Lalu dengan segera. Dia pun menekan tombol telpon rumahnya. Rupanya Pak Aris akan menelpon seseorang. Setelah tersambung. Terdengar Pak Aris bicara. Halo Wir. Gimana? Kamu sehat kan? Kata Pak Aris yang ternyata menelpon Pak Wira. Eh Rif. Kirain siapa? Aku baik Rif. Kamu pakai nomor rumah rupanya. Jawab Pak Wira. Iya Wir. Aku pakai nomor rumah. Kamu lagi di mana sekarang? Tanya Pak Aris. Aku di Bandung Rif. Ada penanda tanganan surat tanah yang mendadak di Bandung. Pembebasan lahan di daerah Dago itu loh. Benar kata kamu Rif. Harganya bisa masuk akal. Makasih saran kamu sebelumnya. Kalau tak dengar saran kamu. Pasti aku sudah beli dengan harga yang jauh lebih mahal. Kata Pak Wira. Pak Aris pun tertawa. Hahaha. Pasti jadilah Wir. Harga segitu memang tak akan mereka lepas begitu saja. Itu udah sesuai. Selamat ya. Kata Pak Aris lagi. Iya Rif. Tapi kalau perusahaanmu tak bergerak waktu itu. Mereka tak akan melepas harga segitu sama perusahaanku. Trikmu keren Rif. Makasih ya. Sahut Pak Wira. Hahaha. Gak usah terima kasih gitulah. Kayak siapa aja kita ini. Jawab Pak Aris. Lalu dia pun melanjutkan bicaranya. Oh iya. Anakmu ikut juga ke Bandung gak? Sekarang sudah dewasakan. Usianya cuma beda satu tahun kan sama putra pertamaku. Tanya Pak Aris yang mulai bicara akan tujuannya menelpon Pak Wira. Iya Rif. Kayaknya beda satu tahun. Dia gak ikut Rif. Anak itu emang aneh. Dia malah kerja di perusahaan lain. Gak mau ngurus perusahaan sendiri dulu katanya. Dia mau mencari pengalaman di tempat lain dulu. Jawab Pak Wira. Loh. Kok bisa gitu wir. Tapi idenya unik juga sih. Ngomong-ngomong dia kerja di perusahaan apa? Tanya Pak Aris penasaran. Hahaha. Kalau itu. Rahasia perusahaan Rif. Jawab Pak Wira. Sialan lu. Sahut Pak Aris. Eh ngapain sih kamu tanya-tanya putriku. Mau jodohin putramu yang katanya tak berguna itu sama putriku ya? Hahaha. Tanya Pak Wira yang coba menebak apa isi obrolan mereka itu. Pak Aris pun tertawa. Hahaha. Sepertinya boleh juga sih. Siapa tahu. Anak yang tak berguna itu. Bisa lebih berguna jika menikahi putrimu. Jawab Pak Aris yang disambut tawa Pak Wira juga. Enak dielu kalau gitu. Aku dapat musibah punya menantu tak berguna. Kata Pak Wira. Hahaha. Lihat saja nanti. Seperti apa anak yang tak berguna itu wir. Kamu pasti mendengarkan. Si Baskoro mau menjodohkan putrinya sama anakku. Maka dari itu aku mengusirnya. Aku pengen lihat. Apa yang bisa didapatkannya selama satu tahun di pengasingan nanti. Kata Pak Aris. Iya Aris. Aku dengar. Tapi aku tak heran kamu melakukan ini. Aku bisa menebak rencanamu. Kamu mau mengelabui Baskoro kan. Kamu tahu Baskoro lagi memainkan trik agar bisa mencaplop grup kamu dengan menikahkan putrinya sama anakmu. Aku tahu itu Riff. Dan aku tahu. Tuan muda konyol itu hanya trikmu untuk membuat Baskoro tak memperhitungkan Tuan muda pewaris Budiman Group saja. Kamu bisa mengelabui Baskoro dan publik Riff. Tapi tidak dengan aku. Aku tahu kamu luar dalam. Begitupun kamu tahu siapa aku. Kata Pak Wira yang disambut tawa Pak Arif. Hahaha. Hanya kamu yang paham dengan cara kuwir. Soal apapun. Aku tak bisa menutupinya dari kamu. Jadi. Gimana kalau kita besanan aja. Kata Pak Arif yang kembali disambut tawa Pak Wira. Soal itu. Gimana anak-anak saja deh Riff. Lagian. Aku dan anakku juga gak pernah ketemu sama Tuan muda yang tak berguna itu. Aneh aja kamu ini. Sahut Pak Wira. Oke Wira. Oh iya. Apa kita perlu pertemukan mereka dulu Wira. Tanya Pak Arif. Jangan Riff. Kalau kita bertemu. Atau ada pertemuan keluarga. Rencana kita selama ini akan gagal. Baskoro akan bereaksi dan lebih memperhatikan kita nantinya. Dia akan merasa terancam jika tahu hubungan kita yang sebenarnya. Biarkan saja semuanya berjalan secara alami Riff. Jika sudah jodohnya. Pada akhirnya akan disatukan juga. Dan cara ini. Jelas tak akan mengubah situasi yang kita bangun selama ini untuk menghadapi kelicikan Baskoro. Jelas Pak Wira. Baiklah kalau begitu Wir. Aku setuju. Berdoa saja. Semoga anak kita bisa bertemu di luaran sana ya. Kata Pak Arif yang diakhiri dengan tawanya. Acara telponan pun selesai. Pak Arif tersenyum setelahnya. Karena dia tahu. Jika putranya dan putri teman baiknya sudah bertemu dua kali. Dan itu tak diketahui Pak Wira sahabatnya. Sekedar gambaran. Pak Arif dan Pak Wira ini sebenarnya sudah berteman sejak lama. Saat keduanya masih bekerja di salah satu perusahaan. Namun. Nasib Pak Arif lebih beruntung. Karena ternyata, Linda, anak dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja itu jatuh cinta pada Pak Arif. Dan mereka pun akhirnya menikah. Dan setelah dipegang Pak Arif yang memang dikenal cakap dalam bekerja. Perusahaan Bu Linda pun makin maju pesat. Dan setelah memiliki beberapa anak perusahaan. Pak Arif pun akhirnya membantu Pak Wira sahabatnya itu untuk resign dari perusahaan. Dan mendirikan perusahaan baru. Dengan permodalan dibantu oleh perusahaan Pak Arif. Bisnis Pak Wira pun lambat laun berkembang. Dan makin diperhitungkan. Namun bantuan Pak Arif pada perusahaan Pak Wira. Dari dulu memang sangat dirahasiakan. Karena Pak Arif merasa. Baskoro sangat mewaspadai gerak-geriknya. Baskoro memang sejak dulu dikenal pengusaha yang menghalalkan segala cara. Bahkan tak segan-segan menjatuhkan pesaingnya. Karena itulah. Pak Arif membantu mengembangkan usaha Pak Wira yang sebagiannya bergerak di bidang yang sama dengan Baskoro Group. Tujuannya adalah untuk menjadikan Pak Wira pesaing yang patut diperhitungkan oleh Baskoro. Dan rencana Pak Arif juga Pak Wira pun berhasil memecah konsentrasi Baskoro. Beberapa tahun belakangan. Seiring pesatnya perkembangan usaha Pak Wira. Baskoro Group tak melihat lagi budiman grup satu-satunya pesaing bisnisnya. Dalam kacamata Baskoro. Jaya Group kini sudah masuk ke dalam hitungan mereka. Bahkan ada rencana untuk mendekati Pak Wira. Dan semua rencana Baskoro. Tentu saja Pak Wira ceritakan pada Pak Arif sahabatnya. Kedekatan mereka memang sudah sangat jelas. Tapi mereka tutup rapat dari publik. Dan itulah alasan kenapa mereka selama ini tak pernah terlihat ada pertemuan sama sekali. Seolah mereka benar-benar bersaing saja. Itulah sekelumit riwayat kedekatan Pak Arif dan Pak Wira. Jika sudah jelas. Kita kembali ke cerita. Sesampainya digubuk. Gali dan Ihsan pun lantas istirahat sejenak. Setelah dirasa keringatnya mengering. Gali pun berencana untuk mandi. Tapi pas melihat ke kamar mandi. Dia melihat tak ada air di bak plastik itu. Dia pun segera bicara. Dek, ini airnya dari mana ya? Tanya Gali. Oh iya bang. Saya belum sempat ngambil air. Sebentar ya. Saya ambil air dulu. Kata Ihsan yang membuat Gali heran. Lalu Ihsan pun mengambil dua buah ember besar dan membawanya keluar gubuk itu. Gali hanya melihat saja dengan penuh keheranan. Lalu dia pun bertanya pada Mak Ijah. Mak, anak itu ngambil air dari mana sih? Tanya Gali. Oh itu nak. Tak jauh dari sini ada pemandian umum. Kami biasa mengambil air dari situ. Jawab Mak Ijah. Oh. Begitu ya. Kalau tahu gitu. Kedepannya. Biar saya ambil sendiri air buat mandi saya Mak. Sahut Gali. Tidak apa-apa nak. Tuan muda tak pantas melakukan itu. Mak Ijah sebenarnya segan. Setelah tahu siapa tuan muda ini dari putra emak tadi. Kata Mak Ijah yang mengejutkan Gali. Jadi emak sudah tahu siapa saya. Tanya Gali. Iya tuan muda. Saya sudah tahu. Maafkan keadaan kami ini tuan muda. Jawab Mak Ijah. Baiklah Mak. Tak usah minta maaf. Saya justru terima kasih sudah bisa diterima di sini. Satu lagi. Rahasiakan soal ini dan jangan panggil saya dengan sebutan seperti itu. Saya ingin Mak Ijah bersikap biasa saja sama saya ke depannya. Emak bisa kan. Kata Gali. Mak Ijah pun menganggupkan kepalanya. Oh iya Mak. Besok emak sama Isan sebaiknya berobat aja ke puskesmas. Biar yang keliling saya sendiri saja. Kesehatan Mak Ijah lebih penting. Kata Gali. Mak Ijah pun menurutinya. Sedangkan di lain tempat. Di waktu yang sama. Di sebuah kamar yang begitu besar dan mewah. Nampak seorang gadis cantik masih saja berbaring. Tapi entah kenapa matanya tak bisa menutup. Malam itu. Gadis itu sepertinya susah tidur. Ya. Di malam yang sebenarnya sudah larut. Nisa masih tak bisa tidur. Dia masih teringat kejadian di lapangan tempat konser Noah sebelumnya. Budi. Kenapa wajahnya tak bisa hilang dari ingatan ku ya. Gumamnya dalam hati. Rupanya. Nisa tak bisa tidur karena ingatannya pada pemulungnya. yang menarik perhatiannya. Siapa sebenarnya dia? Aku yakin. Dia bukan pemuda pemulung biasa. Wajah dan kulitnya tak menyiratkan dia adalah seorang pemulung. Pasti bukan. Aku yakin itu. Tapi. Apa aku bisa bertemu dengannya lagi atau tidak ya? Gumam Nisa lagi. Ya. Apakah Nisa dan Gali akan kembali bertemu? Kita tunggu di episode yang akan datang. Sekarang Mimin pamit dulu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.